Halo semuanya, kita sudah di Cilatap kita mau jalan-jalan kuliner yang ada di Cilatap yuk kita ikuti terus metrol jalan-jalan kita sudah di tempat jalan-jalan jalan-jalan mulai berjalan selesai baik untuk acara yang berikutnya yaitu acara praktek langsung harusnya ada acara sambutan dan motivasi tapi hari ini temennya saya pilih pilih selaterahim dan salah satu logo dari itu kita kami itu komi jadi ayo kita kami ini itu komi supaya dengan dagangan kita itu sama teman lari semuanya baik kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu acara demo memasak perasikan yang akan dibimbing langsung oleh Julio dari Pulau Kertau sambil persiapan ini minyaknya belum ada tidak sampai rata terus ini untuk ayamnya tapi untuk 1 kg untuk bu marinasinya 1 sendok makannya kalau ini kan setengah setengah sendok saja kalau untuk 1 kg ayam 1 sendok makan untuk marinasinya untuk marinasinya ini bisa sepalman untuk biar meresam untuk yang minimal 10 menit 14 menit bisa langsung tapi kalau lebih maksimal lebih masuk ke dalam itu semalaman jadi malam nah tadinya kita goreng jadi lebih lebih meresak kulkas terus kita siapkan air es air es biar dia lebih mengembang lebih di lebih lagi biar kita campurkan putih telur ya ya air di air es di prokanto di olive tree cafe and resto hari ini kita masuk praktek saja ya untuk ayamnya dulu untuk adonan tepung kering satu kilo terigu berprotein sedang satu kilo tapi ada untuk biang pakai 3 biangnya 2 sendok makan kering semua ini sekarang meremesnya seperti ini ya Bu jadi ayam jangan sampai langsung menyentuh tangan jadi ayam dikubur terigu seperti ini dikubur terigu ayam itu kubur terigu yang tadi terus diremes seperti meremes santan begini ya Bu remesnya begini jangan dikepel-kepel seperti ini ya Bu jadi remesnya kayak anusantan anusantan kayak gini ya Bu kayak gini ya kayak gini kalau misal dikepel-kepel seperti ini nanti jadi pantat gak bisa ngeritik loh Bu jadi diremes diremes kayak gini nanti habis ini kan kita meraktek langsung ya bisa langsung kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ini ada chef kita chef Narwan ya remesnya kira-kira aja kalau kira-kira udah ditin kayak gini nanti kan ada proses pencelupan setelah penukungan setelah kita rata ini ter apa teruleni atau terbalur kawai tepung kering kita celupkan air esnya tadi kira-kira sampai tenggelam sampai dia pasak terus kita tiriskan kalau kalau keadaan ayam masih banyak airnya jangan langsung masukkan panas kalau nggak panas dia juga kurang maksimal enggak panas juga terus setelah dari tepung yang terakhir ini harus langsung digoreng jangan lihat di sini nanti kurang maksimal hasilnya kira-kira ada mungkin ada suatu pertanyaan kurang jelas terlalu ini kalau jamur paling gampang bu cuma dicuci aja suir-suir dicuci dia masuk di tepung emang itu udah asin gitu udah tepungnya asin ya bu kalau jamur kan tipis ini kita apa ya di di kebur di kura-kura seperti ini nggak usah ditemukan semua iya kan seperti ini kalau jamur kan tipis di tepungnya aja udah berasa kalau marinasi itu buat yang jari-jari seperti ayam ikan kalau tahu juga nggak usah tahu kan sekali selup ya sekali selup bisa dua kali selup bisa kalau kalau pengen maksimal lebih segitu dua ya dua kali ini kan ini satu satu dua kali oh iya ini yang separuh sekali yang separuh dua kali ini yang ini yang ini yang dua kali kadang kan ada yang nggak suka tepung terlalu tebal ya bu iya kadang ada yang suka tepungnya tebal buat biar kenyal gitu ya lah biar asuk mencolok ini yang ini ya yang dua kali ya ya ini untung yang sekali kita kore dulu aja sem yang sekali itu kita pakai sambel kan kalau pakai sambel kan nggak kelihatan udah di goreng nanti tinggal di geprek apa di gelobot orang kan nggak tahu kalau itu ayam kemaren gitu iya kalau di geprek kan udah diansur ya bu iya iya tapi masih bisa diangat itu diangat itu terus baru di geprek kalau misal sekarang kan lagi heat banget ya ayam geprek iya kita bikin menu aja ya bu padahal si ayam tapi kalau untuk penyiasa ini ada marah yang singat ada marah yang singat sekilo sekilo pakai sari nasi sesendong itu buat buat dasarnya dulu bu nanti kalau misal mau tambahkan lada bubuk iya iya nggak kirain kalau temannya tanya-tanya jangan nggak usah nggak usah di repus tadi hasilnya beda iya kalau di repus dia kurang menempel ibu sebutnya makanya kerja Jawa sekali ini iya ini kalau morengnya lama 15 menit terus minyaknya juga banyak nanti dia matang iya seperti di hukum di dalam minyaknya di bulan juga ini harus iya itu di spinner spinner habis spinner itu di open iya kok bisa iya tapi rasanya kurang percaya bisa iya kalau ibu ini bisa kenyang sempat kenyang karena temurnya berat juga mungkin kalau saya bikin yang jamur nggak pakai air kan jadinya kurang mungkin kurang iya itu kalau jamur itu daerah mana yang kurah ya jamur itu daerah pasapun kalau kekurangan kesalahan itu iya iya maksud saya biasanya kan ada yang itu petaninya gitu kalau ibu beli baklumnya jas kalian apanya di jual lagi harus berarti kan lebih mahal tinggungan berarti kalau mau di jual lagi sangat terlalu untuk dan menitri semua kalau di jual lagi kan kalau di jual lagi biar kelihatan gede ya tepunin lagi mau di jual lagi kalau di jual lagi biar kelihatan gede ya tepunin lagi agak kromatis kalau gak bener ini agak kromatis ya Pak Echan kasar nanti pada ambrol agak kromatis tapi bisa bagi peju juga 2 sendoknya apa yang rata Pak? 2 sendoknya 70 ini karbu yuk ada pertanyaan lagi boleh sepertinya 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 saus asam manis ini tadi itu bandingan antara gula sama asam gula tadi airnya 150 ini 25 jadi rasa manisnya agak kita strongin namanya asam manis jadi strongnya asam dan manis kalau garam untuk menyimbang aja biar gak terlalu agak kalau gula sama garam kan jatuhnya agak gureh cukannya cukannya boleh saus 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 pesih wasn't Bos saya feder saya 간at asMA dan tambahin dengan suka campur saya tapi justru itu bikin beda masakan saya itu dia itu suka saya campur semua deh ada bangkoknya terus kadang-kadang aku kasih ya saus-saus itu pasti ya itu yang bikin beda tidak kasih bangkok itu agak pedesnya kalau anak kecil kurang suka kalau masih kita pedes yang suka ya kalau ini anak-anak kecil yang plant-like berarti enggak-enggak-enggak pedes ini jauh jeruk pakai serai dikit dengan ini saus badan nanti ada yang saus badan itu ada yang pakai telur ayah ibu bisa jadi yang kolosan juga nggak apa-apa merasakan sensasi permakan dari tempat itu di itu dulu bu kalau di ayamnya ayamnya dikasih ini kalau ini buat ayam ayam kan Terima kasih. 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 Terima kasih.